Alarm ini selain untuk mencari keberadaan posisi motor, alarm ini bisa dijadikan anti maling dengan jarak maksimal itu 100 meter. Di mana kalau kendaraan kita dicuri atau diambil orang, kita tahu dalam jangkauan, masuk jangkauan remote itu bisa dimatikan mesinnya. Seandainya di parkiran kita lupa, kita bisa tekan remote-nya untuk mencari posisi motor sebut. Terima kasih telah menonton! Satria F-150 Black Predator Yang sebelumnya sudah ada Suzuki Satria F-150 yang biasa, ada yang Blackfire dan ada yang MotoGP. Untuk Black Predator ini ada fitur tambahan yaitu berupa untuk ngecas HP ada di bakasi. Nah nanti bisa dilihat untuk fitur-fitur yang lain masih sama mengenai alarm, mesin maupun yang lainnya. Mesin berapa cc? Mesin 150 cc, untuk dashboardnya full digital, generasi terbaru sudah menggunakan injection, dan sistem pengereman ini yang belakang pakai Tokicho. Apa kelebihan dari sistem seperti itu? Kalau dibanding dengan produk yang sebelumnya, untuk pengereman lebih stabil dibanding yang lama. Terima kasih telah menonton! Satria F-150 ini terdiri dari berbagai warna, khusus untuk Black Predator ini cuma satu warna, hitam. MotoGP cuma satu biru, Blackfire pun satu, cuma merah-hitam. Nah untuk yang tipe biasa ada putih biru, merah-hitam, ada hitam. F-150 ini cocok untuk digunakan usia 18 ke atas sampai new job atau pekerja yang baru. mahasiswa, anak SMA. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jauh ataupun dekat, menggunakan ini sih nyaman ya, dan untuk posisi duduknya pun sudah diperbarui. Untuk konsumsi bahan bakar seperti apa? Rp 22.050.000 Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!